Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini selasa 20 Desember 2022 dalam pekan khusus Advent. Bacaan dibawakan oleh Willy Vibianto, Masmur dilantunkan oleh Kristantia Elisabeth, dan Renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Allah yang maha baik, terimalah ucapan syukur dan terima kasihku di awal hari ini. Aku hendak memuji engkau seturut dengan tarikan nafasku selamanya. Dengan semangat baru, aku akan menjalani hari ini bersamamu. Bantulah aku agar dapat menolak setiap godaan yang bertentangan dengan kehendakmu yang kudus. Tuhan, bimbinglah aku selalu. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, Bab 7, Ayat 10-14 Tuhan berfirman kepada Raja Ahas, Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, Entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, Entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahas menjawab, Aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, Sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, Seorang perempuan muda mengandung, Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, Dan ia akan menamai dia, Immanuel. Demikianlah, Sabda Tuhan. Tuhan akan datang, Dia sendirilah raja kemuliaan. Pilih Tuhan lah bumi dan segala isinya, Jagat dan semua yang diam di dalamnya, Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas laut, Dan menegakannya di atas sungai-sungai. Tuhan akan datang, Tuhan akan datang, Dia sendirilah raja kemuliaan. Tuhan akan datang, Jangan sampai kemuliaan. Dan jangan sampai kemuliaan. Kepada penipuan Dan tidak bersumpah Palsu Tuhan Akan datang Dia Sendirilah Raja Kegulilah Mulamu Dia Yalah yang akan menerima Berkat dari Tuhan Dan Keadilan dari Allah Penyelamatnya Itulah Angkatan orang-orang Yang mencari Tuhan Yang mencari Wajahmu Yalah Yaku Tuhan Tuhan Akan datang Dia Sendirilah Raja Keguliah Yang mencari Yang mencari Yang mencari Terima kasih telah menonton Haleluya, haleluya Oh Tuhan, kunci kerajaan Allah Datanglah dan bebaskanlah umatmu dari perbudakan Haleluya, haleluya, haleluya Inilah Injil suci menurut Lukas Bab 1 ayat 26 sampai dengan 38 Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malekat Gabriel ke sebuah kota di Galilea Bernama Nasaret Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika masuk ke rumah Maria Malaikat itu berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hati Apakah arti salam itu? Kata malekat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud Bapak leluhurnya Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malekat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jawab malekat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia Yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Maka kata Maria Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malekat itu meninggalkan Maria Demikianlah Sabda Tuhan Aktif berusaha Dalam penyerahan diri kepada Allah Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther Ibu bapak saudari-saudara Dan rekan-rekan muda Yang dikasihi Tuhan Yesus Mungkin Anda pernah mendengar Nama Glenn Farnese Cunningham Glenn adalah pelari jarak menengah Asal Amerika Serikat Dan mendapat julukan Kuda Besi dari Kansas Glenn adalah pelari tangguh Untuk jarak 1 mil Dan pada tahun 1934 Mencatat prestasi 4 menit 6 detik Yang merupakan rekor dunia saat itu Pada tahun 1936 Glenn mencatat rekor yang lain Jarak 800 meter Ditempuhnya hanya dalam 1 menit 49 detik Prestasi terbaik Glenn Diraihnya pada tahun 1940 Ketika itu Lari 1500 meter Ditempuhnya hanya pada 3 menit 48 detik Cerita tentang Glenn sungguh luar biasa Ketika ia berusia 7 tahun Dokter mengatakan kepadanya Bahwa ia tidak akan pernah bisa berjalan lagi Setelah menderita luka bakar kaki yang sangat parah Akibat ledakan bensin di gedung sekolahnya Kakak laki-lakinya Floyd Meninggal dalam kejadian itu Tetapi Glenn tidak putus asa Ia terus berlatih berjalan Bahkan kemudian bukan hanya mampu berjalan lagi Malahan ia menjadi salah satu miler Pelari jarak 1 mil Yang diselenggarakan pada tahun 1930-an Dan menjadi miler tercepat di dunia Dalam bidang akademis Glenn meraih gelar sarjana Di Universitas Kansas Pada tahun 1933 Ia memperoleh gelar master dalam pendidikan jasmani Dari University of Iowa Pada tahun 1936 Dan PhD dari New York University Pada tahun 1938 Kemudian Glenn mengajar atletik dan pendidikan jasmani Di Cornell College di Iowa Kisah hidupnya ini Ditulisnya dalam autobiografinya Yang berjudul Never Quit Dalam buku itu Ia menyebutkan ayat favoritnya Dari Yesaya 40 Ayat 31 Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Ibu bapak, saudari-saudara Dan rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan Yesus Selain tentang kisah Glenn Tentu kita kerap mendengar kisah-kisah sejenis Kisah-kisah yang dalam alam pikir manusiawi Tidak ada tempat bagi yang namanya kemustahilan Tetapi dalam bacaan Injil Lukas hari ini Kita mendengar kalimat terakhir yang dikatakan Malaikat Gabriel kepada Maria Sebab bagi Allah Tidak ada hal yang mustahil Dalam Lukas 1 ayat 37 Satu hal yang bisa kita petik dari pertemuan antara Maria dan Malikat Gabriel adalah Bahwa Allah berkarya dalam hidup kita Allah berkuasa atas hidup kita Dan ia memiliki rencana bagi kita Cara kerja Allah terkadang juga bernuansa kemustahilan Namun demikian Allah pun menuntut usaha dari kita Allah menjadikan Maria sebagai Ibu Yesus Karena Maria hidup dalam kesalahan dan kesetiaan penuh terhadap kehendak Allah Ketaatan Maria merupakan hasil dari kemurnian hidupnya di hadapan Allah Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjalani hidup ini secara aktif Dalam penyerahan diri sepenuhnya pada penyelenggaran ilahi? Dalam pergulatan hidup yang tidak mudah Seperti halnya yang terjadi pada Glenn Apakah kita mau terus berusaha dengan segala kemampuan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita Untuk melaksanakan kehendaknya yang terkadang terlihat mustahil itu? Pertanyaannya kemudian adalah Apakah kita percaya? Marilah berdoa Allah yang Maha Kuasa Utuslah roh kudus untuk menerangi akal dan budi kami Agar kami sungguh mau meneladani Bunda Maria Bunda Maria meski tidak mengerti keseluruhan rencanamu Berjalan dengan kacamata iman Membuka diri dan bekerja sama dengan Allah Sang Pencipta Untuk membuat dunia dan kehidupan menjadi tempat yang lebih baik bagi manusia Dan semua makhluk ciptaanmu Kami mau membuka diri untuk semua rencanamu dalam hidup kami Dalam seluruh kepapaan kami Kami berserah kepadamu Karena bagimu tidak ada yang mustahil Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!